semangat teman-teman bitbest di Vietnam menyala-nyala luar biasa saya melihat dari yang leader besar leader menengah sampai user-user mereka antusias sekali menanggapi bitbest ini sampai-sampai tadi saya sulit mempercayai ada begitu banyak orang yang mengambil eh apa kesempatan lulah hidro ini dengan gila-gilaan Rp50.000 Rp60.000 luar biasa sampai-sampai ada yang dapat iPhone 2 hai 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 Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman para pemirsa Santikala dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya Mithan Anies di channel Santikala teman-teman ini baru saja selesai acara summit di Vietnam saya baru saja masuk kamar dan saya langsung membuat rekaman teman-teman ini teman-teman apa yang bisa diambil dari summit di Vietnam ini saya melihat ada begitu banyak teman-teman leader di sini yang sudah mencapai SVP VP GM bahkan tadi ada satu yang naik menjadi ID tadinya dia diumumkan menjadi seorang SVP tapi setelah kemudian ada lagi draw Hai orang pada daftar ada banyak saya melihat ada banyak orang yang ambil lagi draw nya satu orang bisa mencapai 60 sampai ada yang 60 berarti dapat 120 tiket 120 undian 60.000 USDT jadi tadi lagi draw nya adalah 60.000 USDT maaf 1000 USDT dapat dua undian Hai teman-teman Hai yang Hai menjadi titik sorotan kegiatan saya adalah setelah lagi draw kemudian Hai Pak Albert Bui dia naik peringkat menjadi ID Hai executive director dimana dia dapat 40% dari jaringannya ini menarik karena dengan kegiatan lagi hidro tadi berarti ada begitu banyak yang tambah kontraknya nah saya bicara dengan beberapa leader-leader tersebut besar di Vietnam mereka mengatakan bahwa para leader di sini rata-rata investinya gede-gede leader ya kalau investor beda investor lebih gede lagi lah para leader memang gede-gede beda dengan kita biasanya leader kecil banget minim cuma kemudian rekrutmennya yang banyak disini rekrut rekrutmennya banyak leadernya sendiri juga invest cukup gede itu itu satu hal ya satu hal dimana entah kita bisa ngejar apa-apa tidak yang kedua Hai tadi di meja saya kebetulan saya bersama CEO ya Mr. TWS sama Sofia CMO teman-teman belum pernah ketemu dia karena Sofia ini jarang sekali di beberapa summit bahkan summit di Dubai pertama kali dulu dia absen di Bali juga enggak datang nah hari ini dia datang di Vietnam masih muda banget satu meja dan Hai bersama seorang penerjemah ya dan satu lagi adalah seorang pejabat negara dia direktur di kementerian apa kebudayaan dan apa culture and apa ya apa itu dia adalah seorang direktur dirjen semacam dirjen disini namanya bukan dirjen tapi director apa itu yang menangani kebudayaan uniknya ini teknologi tapi mereka masuknya ke kebudayaan saya tidak terlalu banyak tahu menem tidak mencari terlalu banyak informasi dari tentang itu karena apa karena dia tidak bisa berbahasa Inggris maunya ngobrol dengan saya berbahasa French tapi saya enggak ngerti bahasa French sehingga Hai ah tidak terjadi pembicaraan yang intens Hai teman-teman di Vietnam artinya pemerintah welcome pemerintah tidak membatasi dan sangat mendukung kegiatan ini bahkan tadi deliver speech ya dan saya melihat Hai orang-orang disini sangat terbuka Hai terhadap teknologi itulah mengapa Hai Vietnam tetap lebih tinggi dari Indonesia bukan jumlah satu dua tiga empatnya ya tapi jumlah persentase pengguna internet di Hai apa Vietnam dari seluruh pengguna internet yang Hai bisnis hold memakai menggunakan Hai kriptokaransi itu mencapai 23% lebih sementara di Indonesia baru mencapai 18-19% 19 belum nyampe masih 18 koma sekian artinya secara prosentase kita memang kalah Hai tapi secara jumlah kita menang karena jumlah penduduk atau populasi Indonesia jauh lebih gede eh cuma memang speednya nampaknya speed dari eh achievement Indonesia dengan Vietnam ini sangat-sangat jauh Indonesia SVP nya baru berapa disini 30 lebih 30 SVP 30 orang itu ada dan benar-benar banyak dan eh GM nya juga banyak eh kemudian Hai yang nampak sekali adalah bahwa di Vietnam ini Hai internet bagus ya internet bagus banget kita Hai cenderung gampang gojek ada taksi-taksi dan orang cenderung terbuka dengan kriptokaransi saya tadi malam keluar makan cari makan pulang lagi Hai dan muter sebentar ya meskipun sulit ngobrol tapi ada handphone yang bisa buat menerjemahkan menggunakan voice sehingga disini itu yang paling kentara itu menerjemahkan itu lebih mudah kita mengucapkan kalimat ditangkap dengan persis dan langsung diterjemahkan ke bahasa memang bahasa Inggris disini sulit sekali tidak banyak yang bisa kita ketemu orang berbahasa Inggris tapi teknologinya luar biasa penggunaan internet juga luar biasa bahwa itu tadi termasuk penerjemahan penerjemahan itu ada di mana-mana misalnya kita di warung saja mereka udah pakai penerjemahan yang akurat jadi disitu menonjol di Indonesia yang begitu-begitu kan masih agak seringkali kita mempronounce kata ditangkap lain oleh Google tapi kalau disini akurat oke share saya itu aja dulu ya kegiatan ini sangat bagus sekali kemasannya juga bagus yang datang juga full tadi ada kalau tujuh ratus oke mudah-mudahan di Indonesia juga bisa semeriaini tetap semeriainan Terima kasih.